nah ini katanya majikan saya tadi dia nyicipi sedikit katanya sudah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya liwang madiun nah di video kali ini saya mau berbagi resep olahan daging batu ya teman-teman nah ini tadi majikan saya itu tadi pagi itu belanja ke pasar beli daging babi nah ini ini mau tak masak apa ya kalau di sini tuh namanya hongso hongso atau lu lucuro nah seperti ini ya nah ini aku mau potong-potong dulu nah ini katanya bagus banget ini daging babi ini aku mau potong dulu ya nah nanti tak kasih bahan-bahannya apa saja oke teman-teman pokoknya ikuti terus ini video liwang madiun ini dari awal sampai akhir ya biar tahu bagi teman-teman ataupun mbak-mbak yang baru datang ke taiwan disuruh majikanya masak daging babi nanti biar tahu ini tak kasih resep yang sangat-sangat-sangat simple dan sangat ya nah ini kita potong-potong dulu nah seperti ini ya Hai teman-teman nah ini nanti aku mau rebus dulu ya maksudnya direbus sebentar kalau bahasa jawanya itu di alubi sebentar ya biar bersih biar enggak ada kotorannya nah seperti ini ya teman-teman nah ini babinya tambah dengan telur ya ini telurnya aku udah aku rebus terus nanti ada pai lopo atau lobak putih sama wortel nah ini babinya ini babinya belum aku rebus ya nanti rebus sebentar atau di alubi nah ada pun bahan-bahannya ini ada rempah-rempah ada jahe ada bunga lawang terus ada jahe eh apa bawang putih terus ada ini jamur ya nah terus ini ada bawang preh atau daun bawang nah ini ada kecap-kecapannya ya ini arak beras nah ini arak mie atau mijo terus ada ciang yoko atau saus tiram ada kecap asin nah itu terus ada kecap manis oke sekarang kita olah dulu ini terbus nah ini kita rebus sebentar ada pun cara masak babi ya ini bagi teman-teman tuh ada cara lain setiap orang itu enggak sama ya ada yang langsung seperti ini dibumbui ada juga yang direbus dulu biar bersih ya Nah kalau ini versi saya saya ya teman-teman saya suka direbus sebentar nanti terus dicuci setelah itu baru dibumbui dan dimasak nah seperti ini ya teman-teman ini kalau sudah mendidih kayak gini terus ada apa ini setengah mateng ya ataupun kotorannya ini nanti keluar nanti kita kita cuci nah ini aku mau mau tak matiin ini sebentar aja ya teman-teman nah ini telur telur ini untuk tambahannya ini aku masukkan ya teman-teman setelah itu ini ada lobak putih oke sama apa itu bong lopo atau wortel nah ini man-man ya seperti ini nggak papa kayak gini setelah itu bumbu-bumbunya tadi ya ini ada rempah-rempah terus ada ini ya oke terpaksa aku pindah di tempat yang lebih besar ya teman-teman soalnya terlalu terlalu banyak nah seperti ini ya setelah itu kita masukkan ini nah setelah itu kita kasih kecap asin terus kita kasih ini saus tiram ya nah ini sedikit banyak nah ini tergantung masing-masing itu ya apa daging babinya ya teman-teman nah setelah itu aku kasih ini arak mijo nah setelah itu aku kasih kecap manis nah setelah itu kita kasih air ya ini airnya setengah saja nah oke aku kasih weijing atau apa itu kadu ya penyedap rasa penyedap rasa setelah itu kita aduk-aduk sebentar nah ini nanti penuh ya ini tadi nanti manuman setelah itu kita tutup kita masak sampai mendidih atau sampai empuk dagingnya teman-teman kita aduk sebentar ya wah ini endoknya ini endok-endoknya pecah ini kita kita kecilkan apinya kita biarkan sampai empuk daging babinya kita tutup terus kita kecilkan apinya kita biarkan sampai matuk nah ini masak daging babinya ini kesukaan orang Taiwan ini sudah sudah apa ya sudah mateng nah ini warnanya enggak begitu hitam ya teman-teman soalnya tadi tak kasih canggilnya itu enggak banyak soalnya majikan saya itu enggak suka asin pokoknya sukanya itu yang tantang gitu loh ya nah seperti ini nah ini katanya tadi ini katanya tadi apa ya nilai sidik karena jarennya waste nicipi lah nicipi sedikit gitu katanya udah udah oke sudah enak yaudah aku matiin ini kompornya jadi masak babinya itu masak babinya itu ya sangat gampang sekali seperti ini ya teman-teman nah ini katanya majikan saya tadi dia nicipi sedikit katanya sudah sudah oke jadi ini sudah selesai ya nanti malam bisa dimakan sama dia nah ini kentangnya sama wortelnya pun juga sudah sudah apa ya empuk oke ini ya tadi ya teman-teman resepnya dari saya masak babi bagi yang baru datang ke Taiwan bingung babinya mau dibumbui apa ini tadi masakannya bisa disimat dari awal sampai akhir mukanya salamnya salam nyoni kriuk-kriuk dari liwang madjun salamnya sukses selalu juga ya terima kasih yang sudah like komen subscribe dan saya kiranya sampai disini dulu video-video saya nanti bisa diletak lagi resep-resep dari saya untuk yang selanjutnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye